Intro Pabrikan mobil asal Amerika Serikat, yakni Ford Baru saja memperkenalkan SUV Equator Sport besutannya Pada Guangzhou Auto Show di Tiongkok Mobil tersebut akan dijual secara eksklusif di negara Tiongkok jur Ada pun yang menjadi sorotan, kendaraan ini memiliki tampilan menarik Dan kabin yang lapang, dengan fitur melimpah Ford menyiapkan mobil SUV-nya berkapasitas 5 dan 7 penumpang terbaru ini Guna untuk bersaing dengan Jeep Commander dan Toyota Heckliner jur Ford Equator Sport 5 penumpang ini akan diproduksi di fasilitas pabrik perusahaan patungan Jangling Motor Corporation Dan dijadwalkan meluncur di Pasar Sina pada kuartal pertama Seperti apa sosoknya? Penasaran kan? Eits, tapi itunya diunjut dulu lah Oke, let's go! Terima kasih telah menonton! Ford mengumumkan Equator Sport 2023 di Tiongkok lahir karena adanya kerjasama Dengan Jangling Motors, mitranya di negara itu Equator Sport digambarkan sebagai soft rider dan mengambil inspirasi desain dari kakaknya Equator 3 baris atau 7 penumpang Di sana, mobil tersebut bakal berhadapan dengan tipe-tipe sejenisnya Seperti Honda CR-V dan memanaskan persaingan di Pasar Anjur Pada bagian eksteriornya sendiri, gaya Ford Equator terbilang unik Mobil ini mengusung kap yang kekar Dimulai dari depan dengan sepasang lampu LED day time running light Membingkai pada lampu depan yang menyempit Desain grill depan atasnya agak besar Bersamaan dengan grill bawah yang dibalut sepasang lampu kabut Bila melihat tampangnya, sedikit mengingatkan lekuk desain seperti guling almas Iya gak sih? Selain sama-sama menampilkan grill yang besar Desain lampu depan dan lampu DRL Ford Equator juga terbilang mirip Yakni, model 2 susun gitu jur Selajaknya SUV Ford Equator memiliki roof rail di sisi kiri dan kanannya Sementara di bagian belakang, disematkan emblem Ford Equator Sebagai penguat identitasnya Di sini, mengadopsi banyak garis horizontal Membuat bagian belakangnya terlihat tebal Serta strip dekoratif perak di kedua sisinya Dan diffuser belakang membuat mobil lebih sporty Secara dimensi, Ford Equator memiliki ukuran panjang 4.905 mm Lebar 1.930 mm Dan tinggi 1.755 mm Serta jarak roda 2.765 mm Gimana jur, tampilan eksterior mobil ini? Apa yang kurang coba? Sekarang masuk di interiornya SUV varian Sport ini mendapatkan 5 kursi dan setir yang bawahnya rata Ford Equator Sport memiliki kabin lapang Terlihat juga mempunyai konsol tengah yang besar Di bagian dashboardnya, terdapat dua warna dengan sisi pan krom Dan ada beberapa pengaturan mobil Seperti kontrol suhu otomatis, trim minimalis, dan setir berdesain flat bottom multifungsi SUV ini juga dibekali layar kembar berukuran 12.3 inci Satu layar untuk panel instrumen dan satu lagi untuk infotainmentnya jur Gokil kan? Eh iya, ada juga bekalan sunroof panoramiknya Terus ada pengenalan suara, cockpit 360, serta sistem kursi keselamatan anak cerdas interaktif Yang memungkinkan orang dewasa yang duduk di barisan depan memantau status anak-anak di baris belakang Gila gak tuh? Asal kalian tau, sistem infotainmentnya berjalan pada sistem cerdas otomotif 4.0 Tencent Yang dibuat oleh perusahaan Cina Dan bukan pada sistem Sins Ford Nah, ini merupakan langkah yang cukup besar bagi Ford Dan menunjukkan bahwa Ford ingin mengadopsi mobilnya untuk Cina jur Begitu ceritanya Kita pindah ke mesin Ford Equator Sport Ditenagih oleh mesin bensin turbo 1500cc 4 silinder Yang menghasilkan daya 168 hp dan torsi 260 Nm Mesin tersebut terhubung ke kotak roda gigi otomatik dan sistem kemudi semua roda SUV ini mencapai kecepatan tertinggi 180 km per jam jur Sampai sini mulai tertarik? Kala tertarik? Kami bisikin harganya jur Ford Equator Sport memiliki kisaran harga resmi 139.800 yuan Sampai dengan 165.800 yuan Atau setara 295 jutaan Sampai dengan 350 jutaan rupiah juh Gila 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 Mobil Amerika tapi harga Cina nih Kami berharap Pabrikan Ford agar kembali ke tanah air jur Karena memang Makin kesini Makin kurang-kurang gitu Jadi bukan itu-itu aja pemainnya Ya itu dia jur Yang bisa kami sampaikan Semoga bermanfaat See you next video Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax